dan materi setahun Purnawan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi selamat pagi alhamdulillah kali ini kita akan berdiskusi mengenai evolusi Islam Indonesia di pagi hari akan diberi pengantar nah dulu kenankan untuk kenalkan pematai kita Pak Kevin William pertama kali tahu Pak Kevin ini melalui majalah Tempo Indonesia tahun 2011 nah dari sana saya sempat membaca waktu kuliah kebetulan juga tertarik dengan kajian-kajian yang Pak Kevin angkat termasuk tentang sosialisme Indonesia dan sosialisme Islam kalau tidak salah dua jurnal itu nah Kevin ini adalah alumni Yale University menjadi Direktur Muda Asia Center di University of North Carolina at Chapel Hill bukunya yang baru saja yang baru saja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah spirit Islam pada masa revolusi Indonesia yang terbit di tahun 2020 lalu nah diskusi juga pengantar oleh Prof Purnawan Basundoro Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang merupakan alumni sejarah Universitas Gajah Mada Prof Purnawan sekarang menjadi guru besar ilmu sejarah perkotaan di Universitas Erlangga disertasinya yang diterbitkan menjadi buku berjudul merebut uang kota nah kali ini kita mendiskusikan mengenai revolusi Indonesia yang topik ini muncul saat saya membaca karya Pak Kevin waktu itu jalan-jalan di Togamas dan saya menemukan buku menarik nah buku ini adalah salah satu buku yang saya selesaikan pada tahun ini karena mengulik tentang bagaimana Islam berperan dalam upaya merintis membangun mempertahankan Republik Indonesia sekaligus menjelaskan peristiwa pribadi maupun kelompok yang berperan di dalam revolusi Indonesia untuk lebih jauhnya mari kita simak pengantar singkat dari Prof Purnawan terlebih dahulu waktu dan tempat kami persilakan Prof terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam selamat pagi can you speak Indonesia? pasti bisa Pak ya karena saya lihat Mas Kevin ini sangat lama terima kasih terutama diawali dengan sastra Asia dan tentu saja pengetahuan mengenai Indonesia khususnya mengenai yang sudah sangat luar biasa dan ini memang apa namanya ahli ya Islam pada masa revolusi nah itulah buku ini ya buku yang tulis oleh Mas Kevin ini saya menemukan di Grammy dan kemudian saya langsung membeli dan saya sempat ngobrol dengan senior saya di Jakarta Fahri Ali ya jadi ternyata Kevin sudah akrab dengan apa namanya para akademisi muslim di Jakarta ya bahkan sempatlah mungkin ngobrol dengan dan kawan-kawan nah untuk pengantar kali ini saya juga ingin menyampaikan mengenai sedikit ya mengenai buku yang ditulis oleh Kevin Fogg ini yang judulnya Spirit Islam pada masa revolusi Indonesia saya akan apa namanya membagikan powerpoint saya itu ya lihat ya powerpoint saya nah kalau kita melihat dari foto-foto ini ini akan banyak sekali terlihat bagaimana wajah-wajah para pejuang bangsa Indonesia pada masa revolusi nah sebenarnya keterlibatan Islam dalam revolusi Indonesia itu sudah banyak ya sudah banyak di ketahui oleh orang cuma memang tidak pernah dibahas dalam sebuah diskusi khusus ya sebuah buku khusus yang memang mencoba melihat Islam dalam periode yang sangat penting ini bagi bangsa Indonesia nah Kevin inilah yang berhasil apa namanya menyusun berbagai kepingan perjuangan rakyat Indonesia terutama umat Islam ini menjadi sebuah kajian yang sangat komprehensif sangat menarik dan dijadikan sebuah disertasi salah awalnya ya Kevin ini adalah sebuah disertasi ini bagian dari disertasi pada awalnya ya dan ini apa kalau kita lihat misalnya terkait dengan historiografi Indonesia historiografi Indonesia mengenai periode revolusi ini memang tidak pernah secara khusus menempatkan Islam sebagai bagian gitu ya yang sangat penting pada era revolusi ini misalnya kajian yang dilakukan oleh Kahin misalnya ya George Turan Kahin ini beliau melihat revolusi itu ya bagian dari apa namanya gerakan nasionalisme tapi tidak pernah memposisikan Islam sebagai entitas khusus dalam revolusi Indonesia nah apalagi misalnya yang ditulis oleh Harry Puse misalnya ya tentang Tan Malaka yang Harry Puse itu melihat posisi Tan Malaka pada periode revolusi Indonesia bukunya ini 4 jilid 4 atau 3 jilid yang sangat luar biasa nah kalau Harry Puse jelas karena yang dibahas adalah Tan Malaka maka revolusi Indonesia itu dilihat dari ideologi kiri gitu ya bagaimana kelompok-kelompok kiri itu terlibat di dalam revolusi Indonesia dengan Tan Malaka menjadi salah satu tokoh kunci dalam Indonesia nah hampir semua buku yang membahas tentang revolusi Indonesia ini tidak pernah memposisikan Islam gitu ya sebagai apa namanya sebagai dari Indonesia nah sehingga saya cukup kaget ketika saya ke toko buku gitu ya melihat buku yang ditulis oleh Kevin ini Spirit Islam pada masa revolusi Indonesia ini yang saya kira sebuah apa namanya kajian yang kemudian memposisikan umat Islam pada porsi yang sebenarnya dalam revolusi Indonesia mengapa mengapa saya katakan buku ini kemudian menempatkan umat Islam pada posisi yang posisi dan porsi yang sebenarnya dalam revolusi Indonesia karena pertama umat Islam ini adalah mayoritas di Indonesia walaupun misalnya dalam dalam kajian yang di bagian awal Kevin ini mencoba melihat posisi umat Islam sebenarnya seperti apa dengan mengacu misalnya pada kajian yang dilakukan oleh Griffith apa namanya religion of Java itu agama Jawa dimana Islam itu bisa dikategorikan dalam tiga hal gitu ya tiga golongan yaitu abangan santri dan priayi dalam konteks abangan misalnya ya banyak umat Islam mengaku Islam tetapi tidak menjalankan syariah dengan baik Kevin nampaknya mengutip pendapat orang Indonesia yang mengistilahkan sebagai Islam KTP dan itu jumlahnya banyak bahkan misalnya kalau dari aspek statistik Islam yang dianggap sebagai santri itu mungkin kalah banyak dengan Islam abangan ini nah ini yang di awal dijelaskan oleh Kevin mengenai posisi umat Islam nah tetapi di dalam kasus revolusi ini disamping karena faktor yang di apa namanya dijelaskan terkait dengan aspek statistik dari umat Islam itu sendiri yang juga sangat penting adalah aspek historis jadi bagaimana di Islam di Indonesia itu harus dilihat konteks historis pertama bahwa Islam di Indonesia itu proses masuknya itu jelas melalui proses yang yang apa bukan proses yang tunggal kemudian yang disini banyak dibahas oleh Kevin bagaimana Islam pada masa transisi dari abad 19 ke abad ke 20 dimana pada periode itu formasi umat Islam di Indonesia itu juga banyak terlipat dalam berbagai perjuangan di Indonesia bahkan aspek-aspek politis dari Islam itu juga sudah sangat menonjol pada periode itu secara umum misalnya walaupun ini tidak di apa namanya tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Kevin misalnya hampir semua isu mengenai peruntakan petani pada awal ke-20 itu menjadikan atau akhir abad 19 sampai awal abad 20 itu menjadikan Islam segi penamanya rakyat ke-20 peruntakan peruntakan petani di pada 188 itu yang dikerakan oleh umat Islam yaitu tokoh atau para haji yang baru pulang dari Mekah sana ini juga dijelaskan oleh Kevin terkait bagaimana apa namanya yang ada di Timur Tengah itu itu kemudian dibawa ke Indonesia melalui para haji itu dan inilah yang saya kira kemudian kedatangan para haji itu yang dalam konteks tertentu agak berbeda nuansa historisnya dengan periode awal ketika Islam baru saja masuk ke Indonesia karena Islam atau yang dibawa oleh kirit Islam yang dibawa oleh para haji ulang dari haji pada awal lebat ke-20 ini ini nampaknya menduplikasi gerakan-gerakan Islam yang saat itu sedang terjadi di Timur Tengah sana dimana muncul kesadaran untuk melakukan berbagai perlawan di bagian awal Kevin dijelaskan maksud Islam karena Indonesia tidak pahami sebagai apa namanya revolusi dalam konteks agama tetapi berdasarkan pengamatan Kevin ternyata bahwa Islam ini mengandung atau memainkan peranan yang sangat penting dalam hal pada periode revolusi ini jadi yang pertama adalah perjuangan datang melancang melancang ketika Indonesia baru saja merdeka itu tidak bisa serta-merta kemudian bangsa Indonesia membangun negeri ini menjadi sebuah negara yang benar-benar merdeka kedatangan tentara sekutu di sisi Islam terus mereka ini yang kemudian memunculkan ideologi Islam yang sifatnya agak keras jadi perjuangan melawan Belanda ini dalam konteks kaum santri dianggap sebagai perjuangan untuk membela agama sehingga konteksnya menjadi agak kuritan jadi disini misalnya umat Islam ideologi misalnya jihad visabililah perang di ini yang kemudian diposisikan dalam konteks Indonesia ini hanya pada periode awal kenabian ketika posisi Islam itu baru saja muncul dan kemudian baru saja dianggap oleh Nabi Muhammad tetapi refer ke Sintri Indonesia berbeda jadi kalau Nabi Muhammad mengobarkan visabilitas bukan pada memang yang dihadapi adalah orang-orang kafir dalam konteks waktu itu yang berbeda itu dilekatkan kepada Belanda sebagai kafir juga tentang apa namanya Belanda kafir ya KP itu sudah dimanfaatkan oleh para pejuang terutama oleh kaum muslim itu kaum muslimin dalam rangka untuk menegakkan kemerdekaan kemudian yang kedua Islam dalam konteks perjuangan politik kebangsaan ini yang juga dilihat oleh Kevin jadi dua ini nanti ini atau dua apa namanya dua ini masing-masing memiliki pengikut yang berbeda yang di Kevin nah ini misalnya Kevin menjelaskan disana bahwa perjuangan kemerdekaan yang sifatnya keras bersenjata itu itu lebih banyak dilakukan oleh grace root akar rumput masyarakat kebanyakan nah ini yang kemudian mengusung ideologi jihad orang jihad bentuknya macam-macam jadi misalnya seharian Islam di Indonesia aspek-aspek mitis gitu ya aspek-aspek yang bersifat supranatural itu kan menonjol itu nah ini juga mewarnai perjuangan umat Islam ketika melakukan jadi dipakai misalnya temanggung itu ada namanya Kiai Parat gitu ya disana sekarang masih ada pondok pesantrenya dipercaya doa-doanya itu mampu untuk membuat rumput runcing itu menjadi jauh lebih apa jauh lebih apa untuk melakukan itu misalnya jadi aspek-aspek supranatural ini sangat mewarnai kebanyakan yang dilakukan oleh umat Islam banyak menggambarkan aspek-aspek ini jimat dan sebagainya itu ya nah dalam konteks ini orang melang bandai itu kemudian ditempatkan diposisikan sebagai perang suci jihad yusbilillah sehingga siapapun yang berperang itu dan kemudian mati dalam peperangan itu dianggap sebagai suhada sebagai orang yang mati syahid itu dianggap sebagai orang yang meninggal konteks membela agama jadi bukan membela Indonesia dalam konteks negara disini men aspek-aspek dan ter di dalam peperangan Melanda itu ini yang yang sangat menang dan ini sangat meluas bukan hanya terjahat tapi di berbagai tempat gitu ya dimana matlam itu mendominasi tempat itu isu perang sabil ini atau jihad ini juga mewarnai itu nah ini politik menang perjualan perjualan islam sebagai cara ini ini mengenai apa nah perdebatan islam yang bagi asli di Indonesia tempat berada pada situasi dimana kelompok islam itu menginginkan agar islam itu dijadikan asas dan itu sampai sekarang sampai sekarang ini jejak apa namanya jejak ide tentang ini masih masih ada jadi kalau misalnya suatu teroris yang tertangkap ini salah satu yang yang apa hanya perjuangan adalah di kan sebagai apa dasar dasar perjuangan darah-darah ya dalam tanda kutip di konstituante pas pemilihan tahun 1955 dimana Masyumi memotori gerakan agar islam ini dijadikan sebagai apa namanya ideologi negara oleh bukunya Kevin ini Kevin orang barat melihat apa namanya revolusi islam atau revolusi Indonesia dalam konteks islam jadi yang pertama ini pada revolusi satu apa namanya instrumen yang menurut saya sangat penting gitu ya dalam rangka untuk mendorong semangat apa tentara-tentara islam ya dalam tanda kutip untuk bukan jihad vis-a-vis dan fatwa ulama ini ternyata saya juga baru baru paham ya bahwa ternyata di banyak daerah ulama dimunculkan bahkan ada buku yang yang ditulis gitu oleh salah satu penulis di Sumatera yang buku itu menjadi tuntunan bagaimana cara orang islam ini menjalankan jihad vis-a-bilillah dalam melawan tentara Belanda itu yang ini ini saya kira sebuah yang sangat luar biasa dari buku oleh ini artinya dalam kontrol lagi baik tentara sekutu maupun Belanda itu diposisikan disamakan dengan posisi musuh-musuh islam pada zaman kenabian itu bahkan adalah orang kafir yang patut untuk dilawan dengan semangat jihad itu dan ini di buku ini dijelaskan mana-mana saja siapa-siapa yang mengeluarkan fatwa jihad vis-a-bilillah itu dari mulai Aceh sana itu kemudian Surabaya Sulawesi itu ada tokoh-tokoh yang mengeluarkan seruan jihad vis-a-bilillah nah ini implementasi jihad ini salah satunya adalah dipentuknya laskar buloh dan sabilillah yang ini banyak terjadi di tempat laskar ini biasanya bendera yang apa bulan sabi ini menjadi salah satu identitas laskar-laskar yang berbasis Islam pada waktu itu nah konteks yang kedua yang dilakukan oleh para elit muslim itu adalah dalam konteks kebangsaan karena apa namanya ketika restrutmen peperangan melawan Belanda sama juga di tingkat elit ini juga bagaimana golongan elit itu kemudian memposisikan diri apa namanya melakukan perjuangan bagaimana aspek-aspek kenegaraan atau politik kebangsaan ini ini diperjuangkan atas nama agama jadi salah satu yang dijadikan apa namanya isu pada bagaimana Islam itu dijadikan asas kebangsaan dimulai dari perumusan WGAM Jakarta ini jadi Panitia Sembilan yang apa yang merumuskan piagam Jakarta dimana di dalam itu syariat Islam itu ingin dijadikan salah satu kalimat gitu ya dalam dasar negara kita dan ini sampai sekarang itu juga masih banyak orang yang memiliki rume terhadap piagam Jakarta nah kemudian yang kedua pembentukan Partai Masyumi yang Partai Masyumi ini sebenarnya akarnya itu sudah jauh pada masa Jepang dimana pada waktu itu Jepang itu banyak apa namanya menggunakan ya pimpinan Islam untuk kepentingan mereka itu dan ini yang kemudian diorganisir dimulai dari MIAI itu dan kemudian Masyumi dan Masyumi ini pada awal kemerdekaan ternyata dilegalkan dilembagakan sebagai partai politik gitu ya di Yogyakarta pada tanggal 7 November tahun 1945 itu ya yang ini yang kemudian Masyumi ini menjadi saluran resmi dari umat Islam dalam memperjuangkan politik kebangsaan apa di secara walaupun walaupun sebagai organ karena banyak kertakan di sana sampai kemudian NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri ikut pemilu 55 dan macam-macam hal yang apa namanya yang terjadi pada saat itu kemudian pembentukan kemungkinan agama yang kemarin sempat rame karena menteri agama itu seolah-olah bahwa kementerian ini miliknya NU gitu ya ini juga menjadi salah satu hal yang dibahas dan yang terakhir saya kira adalah diplomasi Islam dimana Islam ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendiplomasikan mereka jadi posisi Islam di tengah itu sangat penting untuk mendiplomasikan untuk mengenalkan Indonesia yang baru-baru merdeka misalnya Jaku Salim juga dan mungkin ya itu salah satu yang turut serta dalam mengenalkan Indonesia internasional kemerdekaan Indonesia yang dibahas dalam buku yang ditulis oleh Kevin Fock ini dan menurut saya buku ini menjadi referensi penting untuk sejauh mana sebenarnya peran Islam di dalam apa namanya berkontribusi dalam Indonesia membangun Indonesia yang baru saja menginginkan diri nah ini tentu saja menurut saya buku ini menjadi apa namanya sumbangan historiografi yang sangat penting bagi historiografi Indonesia terutama historiografi Islam kontribusi mati Islam yang sempingan besar itu kemudian bisa dilihat secara utuh dalam buku ini bukan segedar potongan-potongan nah ini saya kira nanti akan dijelaskan dengan lebih jelas oleh Kevin mengenai temuan-temuanya dalam penelitian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih Prof. Purnawan atas pengantar singkatnya kali ini kita akan masuk pada pembahasan oleh pemataik kita Pak Kevin untuk waktu silakan terima kasih dengan nama Tuhan yang maaf pengasih maaf pengampun saya mengucap terima kasih kepada Mas Reza Maulani Hikam untuk telah mengatur acara malam ini kalau di Amerika Serikat lagi malam saya tahu di Surabaya masih pagi ada juga mengucapkan terima kasih terima kasih terima kasih Mas Reza dan Prof. Purnal 22 saya seorang mister saya tidak terima dengan mister orang tapi saya dipanggil silakan panggil Kevin saya mungkin hari ini di chat silakan di chat tahu Tuhan pertama yang ada di dalam Indonesia siapa dan saya juga seorang akan menjawab sudah tanyaan beberapa Indonesia saya aman Indonesia merda saya ada orang orang inggris yang tidak kalau saya tulis Indonesia dengan itu mungkin saya respon kepada Prof. Purnal ada beberapa hal sekali Prof. Purnal saya melalui istri Indonesia ini ada perspektif nasionalis sekuler saya saya rasa semua yang ikut dalam revolusi Indonesia merdeka para pihak yang mereka berdasarkan baik nasionalisme sekuler ataupun gerakan perspektif walaupun yang bagus yang bagus sekuler perspektif berita saya mengorbankan dari Harvard dari para tahun tidak salah naik kontrol batak terutara dan bagaimana mereka berhasil ini macam atas ya mencet ufah subadio ufasan nama air bagai merdeka mister bergelar terhadap latar belakang dengan hukum program makanya itu sama dengan mister sama dengan mister syafreddin perawiran negara yang juga pemimpin masyumi great job in the chat I think Yudi Prasetyo got it first but claps also to Wibowo Ibu Lilik Dr. Agus Mursidi so great job geng maka dengan itu saya bukan suara mister ya mereka Ibu Mere Ulfa Santoso dan lain-lain so saya mengenai ideologi yang kiri ideologi yang nasional sekuler yang menulis secara utuh peranan kaum yang ideologinya Islam dalam Perang Indonesia Merdeka Perang kemerdekaan itu memang ada varian-variannya karena di setiap daerah pengalamannya berbeda di era ideologinya juga sedikit berbeda dan struktur mereka untuk mengatur diri untuk melawan Belanda juga berbeda saya juga menitik beratkan dalam buku ini gap antara tingkat akar rumput dan tingkat elite dan salah satu yang tidak diutamakan oleh Prof. Purnawan Tadi tidak hanya bahwa Islam berjalan di tingkat akar rumput sebagai perang kisah belah dan di elite perjuangan Islam sebagai asas negara atau sebagai inspirasi untuk politik indonesia memang ada antara tingkat pada 1945 terutama bulan November waktu ada fatwa dari manapun juga fatwa Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Lampung Sumatera Selatan Jawa dari Sumbawa ada fatwanya dari Sulawesi dari Kalimantan pun juga ada ulama yang mengeluarkan fatwa bahwa ada kewajiban melawan Belanda bahwa Belanda sudah masuk ke daerahnya sudah padel Ain sudah masuk ke Nusantara Indonesia sudah langsung memperlawanannya dengan fatwa-fatwa seperti itu keluar banyak di tingkat masjumi baik di partai yang nasional sekuler mereka menolak fatwanya yang kurang sesuai dengan Indonesia yang negara modern yang bisa masuk ke PBB dan lain-lainnya yang elite seperti Syafridim Puri Negara seperti Muhammad Dom tahun 1945 karena mereka anggap itu mungkin fanatisisme walaupun mereka masih mau memperjuangkan agama sebagai asas negara mereka tidak maunya agama yang mereka anggap kampungan yang kurang modern yang kurang sesuai dengan zaman pasca perangguni yang kedua yang mereka mengalami another thing I wanted to respond to tadi Prof Purnawan juga bilang bahwa ini juga spirit yang dibawa dari timur tengah ke Indonesia tapi ini juga mencerminkan spirit yang sudah ada di Indonesia dengan beberapa pemberontakan sejak akhir abad ke 19 dan ini adalah delicate karena saya tidak mau bilang bahwa spirit islam itu dibawa dari timur tengah saya rasa ini juga tercampur dengan nasionalisme Indonesia yang memang berawal berakar di Nusantara akan tetapi juga ada beberapa haji ada banyak murid yang telah belajar para timur tengah yang kembali ke Indonesia dan memperjuangkan ini ini termasuk tingkat elite tingkat pembesar partai politik dan juga termasuk tingkat rakyat yang mereka pernah belajar pada guru-guru di Cairo di Mekah atau di Medina ada juga di Iraq ketimbangan tapi mereka pulang ke Indonesia dan memperjuangkan visi Islam untuk Nusantaranya tapi mereka tidak hanya bawa ideologi dari Timur Bangga ini memang ideologi yang dibangun oleh orang Indonesia sendiri bagaimana visi mereka untuk negaranya saya harus menitikberatkan bahwa visi yang mereka memperjuangkan pada waktu itu sangat nasionalis dan dalam itu agak berbeda dengan ideologi ideologi yang kadang-kadang kita dengar pada masa kini dari orang yang teroris atau yang paling kanan seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang mau menghapuskan negara-negara dan menggabungkan semua orang Islam dalam sebuah umat yang sudah para kesatuan dengan Khalif perjuangan Indonesia memang tidak seperti itu karena itu juga berdasarkan nasionalisme tapi nasionalisme yang bernuansa yang islami jadi ideologi walaupun akar-akar gerakan pada zaman kini juga memang berakar pada zaman itu tapi ideologinya saya yakin tidak sama dan telah berevolusi sejak itu salah satu yang ada di dalam buku yang belum sempat dibahas oleh Prof. Purnawan karena memang bukunya mungkin 13 bab ya jadi tidak sempat semuanya adalah sebuah bab mengenai gerakan dari Islam DITII kadang-kadang kita dengar di Jawa Barat dan dalam penilaian saya memang DITII tidak terlalu jauh berbeda dengan gerakan-gerakan di provinsi yang lain hanya saja DITII tidak mau bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemimpinan Soekarno pada tahun 50 sebenarnya di banyak daerah lain mungkin juga ada tokoh yang memfatwakan harus melawan Belanda juga ada dasar Islam untuk perjuanganannya ada Laskar yang berdasarkan Islam yang dibentuk oleh ulama dan dibentuk oleh organisasi masa Islam tapi dengan DITII dengan kemimpinan Kartoswerya khususnya dia orang yang sangat kalau boleh saya bilang keras kepala dan dia juga menganggap diri sebagai elite karena dia sudah lama aktif sebagai pembesar dalam seharga Islam dan dia tidak mau tunduk kepala kepada Soekarno atau tokoh-tokoh masyumipun kecuali mereka mengakui beliau diri dan dengan itu DITII tidak bergabung dengan NKRI tidak diikutkan dalam politik nasional Indonesia pada tahun 50-an dan maka dari itu ada pemperotekannya tapi sebelum tahun 1949 saya rasa Darul Islam tidak jauh berbeda dengan gerakan-gerakan yang ada di beberapa daerah lain seperti Aceh Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang belakangan juga gabung dengan DITII juga ada cabang dari Darul Islamnya tapi juga di Sumatera Barat yang tidak ada cabang dari Darul Islam tapi pernah ada perjuangan yang sangat bernuansi Islami tidak jauh berbeda dengan Darul Islam pada zamannya The last little thing I'll say yang tidak sempat diulas oleh Prof Purnawan adalah apapunnya presiden-presiden bukan presiden ya tapi presiden untuk partai politik Islam Indonesia yang masih hidup sampai kini salah satu pengalaman pada zaman kemerdekaan Indonesia perang kemerdekaan Indonesia mereka baru keluar dari zaman penjajahan Jepang dimana telah dibentuk sebuah organisasi yang namanya juga Masyumi itu bukan partai politik tapi organisasi organisasi itu dipimpin langsung oleh ulama ulama seperti Kay Haji Wahid Hashim ulama seperti Mas Mansur dan dengan dibentuknya partai yang namanya Masyumi dan hampir partai itu dinamakan partai rakyat Islam tapi akhirnya dengan pemilihan suara mereka ikut dengan nama yang ada sebelumnya partai Masyumi partai itu tidak akan dipimpin oleh ulama partai itu dipimpin oleh orang yang non-ulama dan itu sebuah presiden yang sangat penting sampai kini kalau kita lihat partai seperti PKS partai seperti P3 dan lain-lainnya mereka selalu ada dukungan dari ulama tapi yang langsung dipilih sebagai tokohnya di dalam parlemen di dalam kursi gubernur atau oleh kota atau bupati atau yang lain-lainnya pada umumnya bukan ulama ulama tetap di pesantrennya di medrasahnya di masjidnya dan yang yang memimpin partai seperti itu pada umumnya non-ulama nah itu sebuah pengalaman yang didirikan oleh orang seperti Muhammad Natsir dan kawan-kawannya Syafrin Purinegara Muhammad Sukiman Dr. Sukiman juga sangat penting para uangnya dalam masyumi karena mereka non-ulama dipilih sebagai tokoh yang bisa membuktikan bahwa masyumi itu bukan alat Jepang bukan hanya buatan Jepang tapi memang sebuah partai yang terbangun oleh kaum umat Islam sendiri dengan presiden itu orang yang lebih kuasai politik memimpin partai politik Islam itu masih tidak hilang sampai kini masih ada contoh dari masyumi yang diambil oleh partai-partai Islam berikutnya dan itu hanya salah satu presiden yang dari zaman revolusi Indonesia Merdeka yang masih hidup sampai kini Prof. Purnawan juga menunjuk pendiriannya Kementerian Agama I think my perspective on the founding of the Ministry of Religion is a little bit unique karena saya rasa Kementerian Agama bukan dibentuk karena pembesar negara merasa begitu perlu Kementerian Agama melainkan mereka mau kasih itu sebagai apa namanya hadiah kepada partai-partai Islam agar partai Islam juga mendukung mereka jadi itu dihadiahkan supaya ada tempat di dalam pemerintah untuk ulama-ulama agar ulama ada tempatnya untuk dapat gaji dan dapat apa namanya dapat hormat sebagai bagian dari pemerintah tapi sampai kini memang Kementerian Agama dianggap sebagai sebuah yang inti dalam negara Indonesia dalam pemerintah Indonesia karena itu sebuah presiden yang didirikan pada masa revolusi The final presiden that I want to talk about is the stories that Muslims tell themselves right yaitu kisah-kisah yang masih diceritakan sampai kini yang juga ditunjukkan oleh Prof. Purnawan tadi banyak kisah masa kini mengenai peranan Islam pada masa revolusi yang sangat penting untuk angkapan kaum muslimat pada hari ini saya rasa sekarang kita ada peringatan satu abad NU Nahtetul Ulama dan mereka selalu dalam pengumumannya bilang oh NU sangat penting dalam memperjuangkan Indonesia NU ada pada waktu Indonesia didirikan gini gini dan yang mereka menitikberatkan adalah sumbangan NU dalam proses memerdekakan Indonesia sama juga dengan Mahamedia dan para bulan lalu saya juga ikut dalam sebuah acara webinar dengan Mahamedia termasuk dengan Prof. Hayd dan Ashir yang mereka menitikberatkan bagaimana peranan Mahamedia dalam memerdekakan Indonesia dan memakai itu sebagai salah satu alasan kenapa Mahamedia penting untuk dijaga dan untuk diperjuangkan para masa kini jadi saya rasa kisah-kisah dalam Umar Islam kisah-kisah yang masih diceritakan sampai kini dalam organisasi masa Islam yang paling besar di Indonesia juga berdasarkan kontribusinya pada saat revolusi Indonesia merdeka dan itu juga salah satu alasan kenapa pelajaran sejarah pada zaman itu sangat sangat wajib sangat diperlukan pada saat seperti ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di dalam chatnya jadi saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Purnawan kepada Mas Reza Molana Hikam saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin hadirat dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan terutama kesalahan saya dalam bahasa Indonesia saya tahu saya sangat jauh dari lancar dengan itu mungkin saya kembalikan kepada Pak moderator terima kasih dan wassalam terima kasih Pak Kevin terima kasih banyak atas pemapakannya nah ya betulnya saya juga mau oleh dari kawan-kawan yang sudah bertanya dulu nah ini diawali oleh Mas Pak Guswandi apa definisi Islam kampungan dalam revolusi apa definisi Islam modern saat itu adakah perbedaan dengan masa kini itu itu bagus jadi pertanyaan yang hebat terima kasih kepada Guswandi atas pertanyaannya saya sendiri tidak mau bilang ada sebuah Islam yang kampungan akan tetapi itu apa namanya itu salah satu yang dibilang oleh pembesar Masyumi termasuk Kasmen Singin Mejo Shafrin Kuri Negara pada waktu itu yang mereka anggap orang yang tidak paham apa namanya Islam dengan logika yang sangat dinitikberatkan oleh mereka adalah logika dianggap kampungan salah satu yang selalu diketahuin diketawakan oleh ilik-ilik partai adalah yang majis yang supranatural seperti pakai jimat seperti pakai iman mereka bahwa mereka akan menjadi invisible orang Belanda tidak akan bisa melihat mereka atau mereka dilestarikan dari peluru atau yang lain-lainnya itu memang diketawakan oleh elit-elit politik saya rasa sangat sedih karena itu dalam banyak kasus tidak berhasil dan banyak orang yang membawa jimat seperti itu memang ditempak sampai mati oleh Belanda makanya laskar-laskar yang berdasarkan Islam paling banyak jumlah yang meninggal pada perang pada waktu itu apa definisi Islam modern pada saat itu ada salah satu bab di dalam buku ini mengenai sosialisme Islam dan bagaimana kaum sosialis atau pemahaman sosialisme menjadi pemahaman mengenai politik Islam yang paling menonjol dalam partai Masyumi pas pada dasar warsa 40-an yang dianggap modern pada saat itu adalah sebuah pemahaman mengenai Islam yang berdasarkan tidak hanya Al-Quran dan pemahaman logika yang sering sekali terpengaruhi oleh tulisan-tulisan mengenai Islam di di Barat terutama di Eropa dan juga di Asia Selatan oleh orang-orang India tapi juga yang ada pemahaman ekonomisnya bagaimana Islam memperjuangkan rakyat kecil untuk memberdayakan orang yang miskin itu salah satu pemahaman mengenai Islam modern yang sangat penting pada pembesar Masyumi yang anggap diri sosialis Islam atau sosialis bergama religious socialist dalam kata George McTernan Kyan so that's a little bit of the difference with today saya tidak pakai modern dalam arti perbedaan Enu Muhammadiyah right Enu saya bilang traditionalist tapi Muhammadiyah saya bilang reformist bukan modern karena ada dari dua-dua organisasi yang anggap diri modern pada zaman itu terima kasih Pak Kuswandi Pak Kuswandi oke terima kasih Bang Kevin mungkin sekarang kita akan bergerak pada pertanyaan kedua dari Prof Purnawan dengan terpilihnya Kiai Ma'ruf Amin yang merupakan seorang ulama dan mantan ketua MUI sebagai wakil presiden dan jika mengacu pada Masyumi dimana saat itu ulama dipisahkan dari politik modern apakah dengan demikian posisi Kiai Ma'ruf kehilangan posisinya sebagai ulama terima kasih saya suka ini dan ini juga harus kita timbangkan presentasi Kiai Ma'ruf bagaimana beliau mempresentasikan diri dia selalu suka dianggap ulama tapi kalau kita lihat latar belakangnya dia juga sangat sangat aktif sebagai politikus di dalam DPRD Jakarta latar belakangnya tidak hanya sebagai ulama murni itu saya ingin mengakui saya tidak menjelekkan itu saya hanya mengakui kenyataan itu ini adalah yang sangat menarik karena dalam MU sendiri mereka memang bermasalah pada masa pada dasar warsa 50-an mereka tidak banyak orang tidak banyak tokoh yang pandai main politik yang mereka ada banyak itu tokoh ulama tokoh agama jadi bagaimana mereka bisa mencari sebuah presiden partai sebuah calon perdana menteri yang memang pintar main politik mereka memang tidak ada orangnya mereka pernah undang Muhammad Hatta untuk menjadi presiden partai NU setelah mereka memisah dari Masyumi jadi contoh Kiamaruf sangat menarik ini fenomenon tidak baru baru tapi saya menarik pada saat Jokowi dan kawan-kawannya merasa terancam oleh seorang ulama atau beberapa orang yang latar belakang ulama mereka merasa harus memilih seorang ulama untuk melawan itu ini saya rasa memang agak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya presiden-nya bukan presiden dan dalam hal itu saya rasa ini saat yang harus kita lihat apakah akan ada orang ulama yang terpilih lagi sebagai pembesar juga ada contoh dari NTB Tuan Guru Bajang yang dipilih sebagai gubernur dan dia sebelum dipilih sebagai gubernur notabene-nya memang sebagai pemimpin organisasi Masa Islam bukan sebagai politikus so I'm really interested in that question where is this going now tapi dari tahun 50-an sampai tahun 2015-an yang memimpin partai politik Islam pada umumnya memang non-ulama walaupun ada ulama di belakangnya yang pemimpin yang masuk ke dalam politik langsung itu biasanya non-ulama thank you I guess Gustur is the other example of this he didn't really have a party did he right so anyhow who's up next oke terima kasih Pak Kevin sekarang mungkin ini ada penanya langsung silahkan Pak Nur udah pertanyaannya ya terima kasih Mas Reze Assalamualaikum Mas Purnawan Waalaikumsalam Kevin dari Palembang barangkali kita pernah bertemu ketika data dulu dari Uwin Palembang begini Mas saya hanya menanggapi ya dengan tadi Mas Purnawan sudah memberi pengantar tentang buku ini dan juga menunjukkan bahwa selama ini ada semacam kegelisahan saya itu tentang pengelompokan para pejuang pejuang Indonesia itu para pejuang atau intelektual muslim itu maka selalu dalam sejarah itu kan ada kelompok nasionalis ada kelompok islam nah seolah-olah pengelompok kali ini kan selalu berseberangan seolah-olah kelompok islam tidak nasionalis tetapi dalam kajian ini jadi dikatakan oleh Mas Purnaman Basundoro dan Mas Kevin ini bahwa peran islam sangat luar biasa jadi lebih nasionalis daripada orang yang selama nasionalis saya kira pembagian itu perlu di dekonstruksi saya kira itu seperti itu bagaimana tanggapan Mas Kevin ini jadi saya kira karena istrografi kita itu kan didominasi oleh kelalang-kelangan mohon maaf islam dalam kategori KTP oleh karena itu peran islam tereduksi luar biasa dalam perjuangan bangsa ini oleh karena mereka selalu mengelompokkan kelompok islam kelompok nasionalis seolah-olah orang islam tidak nasionalis padahal kajian Mas Kevin seperti itu juga islam sangat nasionalis melebih orang-orang nasionalis itu sendiri begitu gimana Mas Kevin silahkan terima kasih Mas Rezen terima kasih Pak Nurhunda Ali dan terima kasih telah gabung ya sekali lagi sudah lama sejak saya ada di Pelembang ya mungkin saya berpenelitian di Pelembang pada tahun 2009 barangkali ya dan itu juga kita pernah bertemu saya tahu pada waktu itu masih IIN Pelembang ya belum UIN pada waktu itu kampus yang hebat untuk di sana terima kasih terima kasih atas bantuan dari semua kawan-kawan di Sumatera Selatan pada waktu itu tidak hanya di Pelembang tapi juga di ini yang sebelum saya naik Gunung Dempo saya mampir di Pagar Alam saya telah bilang tadi bahwa buku ini buku mengenai Islam pada masa revolusi hanya sebagian dari desertasi saya yang disubmit ke Universitas Yale pada tahun 2012 dan dalam chat saya telah kasih link ke desertasi selengkapnya itu dalam bahasa Inggris masih tapi itu mulai dari tahun 1945 sampai ada sewarasai 60-an jadi tidak hanya revolusi tapi masa sesudahnya sampai memang gagalnya gagasan untuk menjadi Islam asas negara pada waktu itu telah dibangkitkan kembali pada zaman berikutnya bernyewi dalam itu banyak kasus-kasus yang diambil dari Sumatera Selatan dengan bantuan dari kawan-kawan di IIN atau UIN Belembang jadi idea of nasionalist berarti nasionalist sekuler dan yang kaum agama bukan nasionalist ini sesuatu yang yang buruk dan dalam bahasa Inggris kita memang tidak ada halangan seperti itu saya rasa ini halangan dalam historiografi Indonesia bukan dalam historiografi para bahasa Inggris tapi salah satu contoh yang saya mau kasih yang mungkin mendukung itu mengenai respons masyarakat terhadap Laskar-Laskar pada zaman revolusi Indonesia Merdeka di banyak daerah termasuk Jawa Barat termasuk Sumatera Barat termasuk di Kalimantan Selatan ada ada ngomelan dari Tentara Nasional Indonesia dari ABRI dari Angkatan Pesenjata yang resmi bilang bahwa mereka tidak didukung sekuat seperti Laskar yang berdasarkan Islam kok Laskar yang berdasarkan Islam seragamnya lebih bagus makanannya lebih lengkap senjatanya lebih lengkap karena dukungan dari masyarakat terhadap Laskar yang berdasarkan Islam lebih kuat ini hanya salah satu contoh bagaimana mereka memang membawa semangat dari masyarakat pada zaman itu yang sangat apa namanya yang sangat penting untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada zaman itu idea Islam adalah nasional ya Islam bisa menjadi nasional saya tidak mau bilang bahwa semua yang berideologi agama juga berideologi nasional karena kita tahu pada saat ini banyak orang yang ideologi agamanya agak bertentangan dengan nasionalismenya tapi saya rasa itu evolusi yang kita lebih yang lebih terlihat pada abad ke-21 pada abad ke-20 orang yang berideologi Islam pada umumnya juga berideologi nasionalisme hanya pada akhir abad ke-20 awal abad ke-21 yang dianggap ada tentangan antara nasionalisme dan agama Islam karena Islam dianggap transnasional atau supranasional terima kasih Pak Nurhur Ali atas pertanyaannya dan insya Allah kalau pandeminya sudah selesai kita dapat pertemu lagi di Belembang saya ingin melihat Anda lagi apa yang saya perlukan saya perlukan MP-MP sudah lama terima kasih terima kasih Pak Nurhurda dan Pak Kevin sekali-kali mau salah menyebut untuk penanyaan selanjutnya silakan Pak Sugeng Arianto oh ternyata keluar kita lanjut ke pertanyaan di kolom cek aja sementara nah disini ada pertanyaan dari Pak Nur Musta'in kita harus jadikan sejarah kita harus jadikan hikmat terbaik sejarah perjuangan umat ini namun saat ini ada yang jauh lebih penting menurut istilah Dr. Anwar Abbas jihad ekonomi dan juga HB Busen Ja'far jihad algoritmik khususnya hadapi era metafers ke depan bagaimana pendapat Pak Kevin ini pertanyaan yang sangat bahaya sebagai sejarawan saya lebih pintar untuk lihat ke masa belaka masa lalu dari para masa depan jadi saya sebagai orang non-Indonesia non-Muslim saya sangat tidak mau menentukan bagaimana masa depannya kaum Muslim di Indonesia yang saya harap untuk negara saya dan negara Indonesia dua-duanya agar kita bisa kerjasama agar kita bisa saling memahami agar kita bisa menghadapi masalah-masalah yang transnasional masalah yang paling besar pada masa depan bersama salah satu alasan kenapa saya mau meneliti mengenai kaum Muslim Indonesia karena saya berasal dari kaum yang juga cukup taat beragama di Amerika Serikat kalau Kristen ada juga istilah santri saya santri Kristen kalau di Amerika Serikat tidak hanya kakek saya tapi juga ibu saya sangat-sangat aktif di dalam organisasi masa Kristen di sini saya rasa banyak orang Amerika yang kalau mereka memahami bagaimana orang Indonesia juga taat beragama juga ingin yang paling baik untuk negaranya juga ingin yang paling baik untuk anak dan cucunya kita bisa lebih kerjasama dengan secara lebih sukses jadi itu salah satu alasan kenapa saya mau mengajar mengenai Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswa di Amerika Serikat khususnya di North Carolina agar kita bisa membangun kerjasama saling memahami untuk masa depannya tapi harapan untuk kaum muslim di Indonesia saya rasa itu adalah urusan Bapak dan saya harap yang paling baik untuk mungkin ini seorang ibu ya Nur Mestain harap yang paling baik untuk komunitasnya tapi saya memang harus percaya kepada kalian jangan-jangan ada orang dari luar yang ingin menentukan nasib kalian terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya Bang Kevin ini akan bergerak pada pertanyaan selanjutnya ini buka dengan revolusi kelihatannya saya tertarik menanyakan mengenai aspek revolusinya pada bagian mana penulis memandang bahwa dalam rangkaian tampilnya kelompok sosial dan politik Islam dapat disebut memenuhi kriteria revolusi ini ada di bukunya ini sebetulnya oh enggak Bang Kevin ini ada di bukunya revolusi dalam bahasa Inggris biasanya ada dua arti dan ada dua contoh klasik untuk revolusi salah satu adalah contoh dari revolusi Perancis itu memang sebuah revolusi sosial bagaimana orang di dalam Perancis menjatuhkan satu rezim dan membangun rezim yang baru dengan struktur sosial yang berbeda jadi revolusi Perancis adalah klasik dari revolusi sosial dan yang telah ikut contoh itu banyak orang yang ngutip ke revolusi Rusia pada tahun 1917 banyak yang juga menutip kepada revolusi Tiongkok pada 1949 atau revolusi Iran 1979 1979 itu contoh pertama itu ideal type atau macam pertama untuk revolusi ikuti revolusi Perancis revolusi sosial macam yang kedua adalah contoh dari revolusi Amerika Serikat dalam hal itu Amerika Serikat memerdekakan diri dari penjajahan Inggris kita dulu didirikan dan dijajah oleh Inggris tapi karena kita tidak dapat perwakilan di Parlemen Inggris kita mau memperjuangkan kemerdekaan Amerika Serikat sebagai negara sendiri dan pada tahun 1776 kita mendeklarasikan kemerdekaannya terus memperjuangkannya selama tujuh tahun terus didirikan Amerika Serikat itu macam revolusi dalam revolusi ada usaha untuk memperjuangkan sebuah revolusi sosial dan salah satu bab di dalam bukunya bab keempat kalau tidak salah mengenai revolusi sosial di tingkat akar rumput dan bagaimana peranan Islam di dalamnya tapi pada umumnya dalam penilaian saya revolusi sosial di Indonesia tidak begitu sukses untuk mengubah struktur sosial para dasarnya yang elite sebelum revolusi tetap elite sesudahnya yang rakyat miskin rakyat awam sebelum revolusi tetap rakyat miskin dan awam sesudahnya dan walaupun rakyat lebih berhak lebih didayakan saya rasa dasar-dasar sosial sebelum revolusi tidak dijatuhkan tidak tidak sebuah revolusi sosial yang luas ada beberapa contoh yang lebih yang lebih revolusioner salah satunya perang cumbo di Aceh pada bulan Januari 46 juga penjatuhan Sultan-Sultan di Sumatera Utara dan banyak orang menunjukkan peristiwa tiga daerah antara Jawa Tengah dan Jawa Barat juga sebuah revolusi sosial tapi di banyak daerah memang revolusi sosial diusahakan dan tidak sukses saya kasih contoh dari Sumatera Barat yang saya sangat tahu di Sumatera Barat pada zaman revolusi dipilih kepala nagari kepala desa tapi di Sumatera Barat dibilang kepala nagari yang baru pada dasar 40-an pada tahun 47 dan hampir seluruhnya 95% itu dari Masjumi kaum muslim yang ikuti yang mau asas negara yang berasakan Islam tapi mereka tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai kepala nagari sampai dasar 50-an karena kepentingan dari pemerintah Indonesia Merdeka tidak sesuai dengan kemampuan orang-orang yang dari kelompok selain selain kelompok birokrat dari sebelum perang yang mereka perlu orang yang bisa tulis dan baca dengan huruf-huruf latin tulis dan baca yang pakai huruf pasun Indonesia sekarang bukan tulisan Jawi bukan tulisan Melayu dengan aksara Arab dan banyak orang muslim yang menjadi wali kota pada zamannya yang tidak pandai baca dan tulis dalam huruf-huruf latin ada contoh yang terkenal dari Sumatera Selatan yang mendirikan Rabitha Al-Uleme Kayih Haji Ahmad Bone dia sangat pintar dia seorang pemimpin sebelum revolusi Indonesia Merdeka tapi tidak bisa menjabat sesudah revolusi karena dia dianggap butuh huruf oleh pemerintah Indonesia yang hanya pakai tulisan dengan huruf latin dengan kepentingan seperti itu dari pemerintah Indonesia setelah kemerdekaannya revolusi sosial tidak begitu luas tidak begitu dalam tidak begitu sukses maka karena itu saya rasa Indonesia sebuah revolusi dalam macam dalam forma revolusi Amerika Serikat bukan dalam bentuk revolusi Perancis revolusi sosial terima kasih untuk pertanyaan saya rasa ini Murtaza Sri Fuddin terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Bang Kevin kali ini kita akan bergerak pertanyaan selanjutnya dari Pak Mukhtar yang simple terjauh mana peran ormas Islam dalam jihad terhadap revolusi dalam memerdekakan Indonesia terima kasih terima kasih kepada Mukhtar atas pertanyaan ini peranannya sangat penting dan salah satu alasannya karena organisasi Islam itu sudah terbentuk sudah terorganisasi jadi mereka bisa langsung bergerak untuk membentuk Laskar untuk membentuk dapur umum untuk membentuk palang merah Laskar itu yang paling terlihat karena di banyak pesantren atau madrasa atau sekolah Islam yang lain sudah anak-anak atau murid-murid santri-santrinya dilatih dalam membela diri atau dalam silat dan mereka karena sudah terlatih dalam itu mereka bisa langsung dikonversikan di bentuk latihan itu bisa langsung diubah untuk menjadi sebuah latihan untuk menjadi Laskar dan ini saya dengar di mana-mana di Nusantara di Sumbawa juga ada dari what is this called for Muhammadiyah Hizbulwatan right Hizbulwatan langsung dijadikan Laskar Hizbulwatan di Sumbawa dari Sulawesi Selatan saya dengar itu dari pesantren-pesantrennya atau sekolah Islamnya dari Kalimantan Selatan saya dengar itu dari pembesar Muhammadiyah di Sumatera Selatan dari Medan di Medan tidak hanya dari NU dan Muhammadiyah tapi juga dari Jamia Tawashliah yang sangat aktif dalam revolusi karena mereka sudah ada ogresasinya sudah ada cabang ranting mereka bisa langsung menggiatkan masyarakatnya untuk mendukung revolusi saya ingin menitikberatkan bahwa ini tidak hanya kaum laki-laki tapi juga kaum perempuan kaum perempuan ada peranan yang sangat penting dan mereka sangat aktif terutama kalau sudah ada di dalam ogresasi masyarakat Islam di Sumatera Barat ada sampai tiga laskar yang perempuan ada dari PERTI ada dari Muhammadiyah ada dari NU yang laskar perempuan islami di banyak daerah ada palang merah ada dapur umum yang dibentuk oleh muslimat atau Asia karena mereka juga ingin mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam hal ini agak susah juga untuk untuk memisahkan bagaimana peranan organisasi itu di medan perang dan bagaimana kontribusi organisasi masyarakat Islam di tingkat elite karena untuk membentuk masyumi di begitu banyak daerah karena masyumi diumumkan pada tahun 1945 sebagai sebuah dalam bahasa Inggris kita bilang umbrella sebagai sebuah payung dan di bawahnya ada NU ada Mahamudia ada Perserikatan Umur Islam ada lain-lainnya di banyak daerah bagaimana bisa membentuk organisasi itu bagaimana bisa membentuk partai itu langsung mereka memanfaatkan cabang yang sudah ada dari organisasi masyarakat Islam jadi kontribusinya tidak hanya pada perang untuk memerdekakan Indonesia di medan perang tapi juga untuk membangun pemerintah Indonesia yang merdeka organisasi masyarakat Islam ada peranan yang sangat penting so thank you to Pak Mukhtar atas pertanyaannya I hope that answers that terima kasih Pak Mukhtar dan Pak Kevin sekarang ada pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Wibowo melanjutkan pertanyaan dari Prof. Purnawan pada tahun 1998 masa reformasi dan paling cocok pada masa-masa krisis kepemimpinan malah seorang Kiai terpandang yakni Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai sosok yang cocok menjadi presiden mohon tanggapan mengenai kepemimpinan politik di masa-masa modern terima kasih ya saya suka ini ini pertanyaan kritik yang saya harus ini kritik yang sangat betul untuk mengeritik framework rangkaian saya dalam menilai pemimpin-pemimpin politik Islam Gustur bagus dia dia pemimpin moral tapi sebagai pemimpin politik saya suka Gustur saya suka dia dia sangat menghormati beliau tapi sebagai pemimpin politik dia tidak begitu sukses dia terpilih sebagai presiden bukan oleh rakyat melainkan oleh DPR sebagai kompromi antara kaum yang ingin Megawati dan kaum yang ingin Golka lagi dan dalam jangka waktu mungkin dua tahun dia sudah dijatuhkan jadi Gustur tidak begitu sukses sebagai pemimpin politik sebagai pemimpin PKB PKB tidak sukses dari parti selama lama menarik yang paling sukses sebagai partai politik Islam yang dukungannya tetap dari zaman ke zaman mungkin PKS PKS banyak insinyur banyak dari dunia pendidikan yang non ulama di negara negara lain kalau kita lihat partai politik Islam pembesarnya selalu ulama dan di Indonesia memang tidak seperti itu jadi saya menurut ini sangat menarik sebagai fenomena terima kasih terima kasih ke Pak Wibowo atas pertanyaannya pertanyaannya Pak Wibowo dan jawabannya Pak Kevin ini ada tambahan lagi pertanyaan dari Pak Guswandi adakah kelompok Islam yang pro-Belanda selama revolusi 45-49 dan jika ada kenapa saya suka ini pertanyaan Apakah ada muslim yang pro-Belanda iya Apakah ada muslim yang pro-Belanda iya Apakah ada santri yang pro-Belanda tidak banyak hanya satu kasus yang saya bisa langsung ingat yaitu di Kalimantan Selatan Belanda waktu masuk ke Indonesia lagi diawali dengan orang Inggris tapi akhirnya Belanda yang masuk lagi dan mereka merasa agak susah untuk melawan semua daerah sekaligus mereka memisahkan Indonesia untuk beberapa negara kecil atau negara boneka jadi ada Indonesia Timur ada negara negara Pasundan ada Sumatera Timur ada ini itu dengan pemisahan Indonesia seperti itu ada partai muncul di beberapa era yang selain Masyumi selain Partai Islam yang ada di dalam Republik Indonesia dan di Kalimantan Selatan khususnya muncul dua partai Islam satu yang pro-Belanda satu yang anti-Belanda yang anti-Belanda namanya Serikat Kerakyatan Islam yang pro-Belanda saya lupa namanya tapi ada di dalam buku nanti saya bisa cari tapi mereka memang dibentuk sebagai partai boneka agar pemilih-pemilih di Kalimantan Selatan akan dukung pembentukan negara Indonesia Timur ini dibentuk oleh beberapa orang ulama yang sudah dekat dengan seorang orientalis namanya Vanda Kelas yang mengunjungi Kalimantan Selatan dan bilang dalam hal kali ini Belanda dan negara Indonesia Timur akan sangat mendukung Islam akan dukung Terima kasih Pak Kevin Terima kasih Istilah yang saya temukan cukup sama itu adalah istilah yang digunakan Bang Kevin untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang bisa dibilang dekat dengan Natsir dalam vaksin Masyumi Kelompok Sosialis Islam ini saya juga pernah sempat baca di bukunya Kehin The New Indonesian Government tahun 50 itu dia menyebut kelompok Natsir ini sebagai Sosialis Sosialis Keagamaan kenapa Bang Kevin ini menyebut mereka sebagai Sosialis Islam itu saja saya pikir itu agak gampang karena mereka semuanya Muslim jadi agama apa yang mengaruhi Sosialis mereka adalah Islam dan salah satu poin yang saya ambil dari kehani yang saya rasa betul adalah bahwa mereka bukan Sosialis Keagamaan yang satu-satunya di Indonesia selain dalam Masyumi juga ada Partai Katolik dan juga ada Partai Kristian Parkindo Partai Kristian Indonesia Parkindo yang di dalamnya juga ada Sosialis Keagamaan yang berdasarkan Kristian Protestan atau Katolik akan tetapi yang paling berpengaruh pada saat itu semuanya Muslim dan semuanya adalah Masyumi jadi saya rasa lebih tepat untuk bilang mereka Sosialis Islami atau Islamik Sosialis itu ada dasarnya pada dasar warsa 20-an waktu ada pemisahan di dalam atau peratakan di dalam Sarkat Islam antara Sarkat Islam yang merah dan Sarkat Islam yang putih akhirnya PKI dipaksa keluar dari Sarkat Islam Sarkat Islam merah dalam tata putih dan ada tulisan sebenarnya ini plagiat dari HOS Cokraminoto mengenai Islam dan Sosialisme dan sejak itu ada diskursus atau retorika dalam elit bukan di grassroot tapi dalam elit yang terdidik oleh Belanda mengenai titik temu antara pikiran-pikiran Sosialisme di Barat dan agama Islam jadi sejak itu saya rasa memang pengaruh untuk yang seperti Nazi Syafrin Pridikara Muhammad Rum Kasman Singdomejo Yusuf Wibisono mereka semua terpengaruhi oleh diskursus itu yang memang berdasarkan Islam bukan agama para umumnya tapi khususnya agama Islam dengan Sosialisme Oke terima kasih Bang Kevin Silahkan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ini ada satu pertanyaan dari chat dari Bu Lilik Tuba Riyati Apakah karena keberadaan rakyat Indonesia yang multikultural menyebabkan kepemimpinan ulama secara politis kecil peranannya seperti ada rasa ketakutan pada golongan tertentu jika secara politis dipimpin oleh golongan ulama padahal tidak seperti yang ditakutkan karena Islam sebenarnya bersifat humanisme terima kasih oh ini statement terima kasih kata pertanyaannya ini idea saya tidak bisa yakin kenapa tidak begitu banyak ulama yang langsung terjun ke dalam politik di Indonesia saya rasa juga ada ulama-ulama yang merasa bukan peranan mereka untuk langsung main politik mereka adalah ulama sebaiknya mereka fokus ke agama dan agama agak berpisah dengan politik ini ada juga kritiknya bahwa pemisahan antara agama dan politik adalah gagasan dari Baret ada buku baru dari Megan Franklin Abbas namanya Who's Islam saya tidak tahu apakah sudah ada terjebahan dalam Indonesia atau tidak mengenai sejarah intelektual di Indonesia pada dasar-wasa 60-an 70-an 80-an yang juga banyak membahas ini bagaimana orang-orang terutama orang ulama memisahkan diri dari politik dan apa pengaruhnya dan saya rasa saya mungkin menyerah pertanyaan itu kepada Ibu Profesor Megan frankly Abbas yang lebih menalami terima kasih oke terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya dan jawabannya dari Bang Kevin mungkin silakan kawan-kawan yang mau bertanya kalau mau bertanya langsung bisa pakai fitur yang lebih enak hubungan ini mungkin sudah di penghujung juga dan di sana di Amerika juga sudah malam ya Bang Kevin ini sudah jam 10 malam lewat 23 mungkin jika berkenan Bang Kevin untuk memberikan closing statement dari diskusi hari ini sekali lagi saya ingin mengucap terima kasih kepada Mas Reza telah mengatur acara ini dan kepada Prof. Kurnawan atas pengantar yang luar biasa saya juga telah kasih di dalam chat alamat email saya kalau ada yang ingin kontak I should warn you sebagai peringatan spam filter di sini tidak mengakui bahasa Indonesia jadi kalau tulis dalam bahasa Indonesia tulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan kata-kata yang lengkap kalau tidak saya takut spam filter akan ambil hilang email-emailnya silahkan kontak lewat email atau ada juga akademia.edu yang bisa dipakai untuk melihat tulisan-tulisan saya yang lain kalau tertarik dengan buku yang dibahas pada malam ini Spirit Islam para Masa Revolusi terjemahannya dari Nura bagian dari Nizan dan dapat dipesan di website mereka kalau tertarik dengan buku dalam bahasa Inggris Indonesia's Islamic Revolution diterbit oleh Cambridge University Press pada tahun 1900 bukan pada tahun 2019 silahkan kontak saya dan saya bisa bagi sebagiannya saya gak bisa kasih semuanya kalau mau kutip ke bahasa Inggris aslinya saya selalu berterima kasih atas kesempatan untuk bicara langsung bersama rekan-rekan di Indonesia karena saya rasa historiografi Indonesia paling hidup paling aktif di Indonesia sendiri saya harap bahwa buku ini bermanfaat untuk rekan-rekan sejarawan di Indonesia dan juga untuk masyarakat para umumnya dan saya selalu senang bila ada kesempatan untuk membahas isu-isu lain di sejarah Indonesia bersama rekan-rekan di sana terima kasih Surabaya dan selamat malam dari North Carolina terima kasih sehat selalu terima kasih kepada Pak Gunawan sudah berkenan terima kasih malam ini saya tutup terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih